Intro Luar biasa, selama 5 tahun membantu Pak Jokowi, Presiden Jokowi, para menteri, pasti, ibu-ibu, bapak semua, banyak mengeluarkan kebijakan. Iya dong, namanya juga menteri ya, harus mengeluarkan kebijakan, tapi jadi menteri tuh serba salah ya bapak ibu ya. Banyak mengeluarkan kebijakan, salah, kalau misalkan gak mengeluarkan kebijakan disangkanya ngapa-ngapain. Eh tapi kita punya loh, sederetan prestasi hits dari para tamu kita malam hari ini. Nih, kita lihat sih sama-sama ya. Yang pertama, Ibu Susi Pujia Stuti. Penenggelaman kapal, kebijakan Ibu Susi yang paling populer menindak kapal-kapal layan asing, yang kemudian mencuri ikan di perairan Indonesia. Saya pernah satu kali ikut, sampai mimpinya pun goyang-goyang itu tempat tidur. Takut ditenggelamin ya mas? Luar biasa, mabuk laut. Oh oke, jadi jumlah kapal yang ditenggelamkan selama 5 tahun ada 558 kapal. Luar biasa. 558 kapal Ibu itu banyak sekali, itu berarti Ibu 558 kali mengeluarkan. 566 yang betul. 566. Sudah tambah lagi. Itu salari ya Bu ya, salari. Saya salah ingat Ibu. Itu kasih perintahnya bagaimana ya Bu? Apa diperintahkan? Tinggelam apa bagaimana begitu? Kita kumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu. Setahun sekali, biasanya sih tanggal 17 Agustus sebagai hadiah kemerdekaan. Tapi tahun ini karena kesibukan-kesibukan dan juga kegiatan-kegiatan yang banyak, akhirnya baru minggu kemarin. Perintahnya ya cuma 2-3 menit saja. Bagaimana itu? Ya, jadi kalau dibilang saya sibuk nenggelamin kapal, ya enggak juga. Cuma setahun sekali. Paling juga 2 menit. 3, 2, 1, tenggelamkan. Terus kita ke Bu Retno. Prestasinya Bu Retno juga enggak kalah hits. Tahu dong kalau Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri sukses menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Tapi ada foto apa itu? Ini foto Bu Retno terharu waktu Indonesia diumumkan ya Bu. Sampai lega banget ya Bu ya? Lega banget. Karena kan kampanyenya sendiri 3 tahun. 3 tahun deg-degan dan itu Ramadan masalahnya. Ramadan terus sampai 4 jam sebelum pemilihan kita masih telepon-teleponan dengan Menteri Luar Negeri yang masih grey atau masih belum memberikan dukungan. Jadi pokoknya seru banget deh dan deg-degannya setengah mati. Karena Perintah Presiden menangkan. Wow, kepeng tangan yang Bu Retno. Jadi air matanya itu adalah kelegaan hati ya Bu Retno ya? Air mata Ibu Retno, bukan Ibu Pertiwi, beda Bu ya. Berikutnya? Iya, ini. Prestasinya Pak Hani? Hanif Dahiri. Membuka lapangan kerja baru, targetnya 10 juta, tercapai bener nih Pak? 11.196.270. Lewat tuh 10 persen. Iya, iya, iya. Hebat sekali nih ya. Iya. Luar biasa. Iya, tapi banyak juga kemudian dari, ini Pak, melebihi target. Iya. Tapi banyak juga yang viral-viral di media sosial itu pekerja asing. Kenapa emang pekerja asing? What's wrong with pekerja asing? Panda lokal tuh harus dilestarikan tau. Enggak, ini pekerja lokal, cuma bentuknya aja agak asing ya. Lokal kok, saya sangat lokal ya Pak ya. Nah, berikutnya kita ke Pak Rudiantara. Kalau Pak Rudiantara kita udah tau dong ya, sebagai prestasinya sebagai Kementerian Kominfo adalah mensupport ekonomi digital. Sehingga Indonesia punya 5 unicorn. Dan saya tambahkan, 1 dekakon yang lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Di atas 10 miliar dolar Amerika. Luar biasa. Keren banget nih Pak Rudiantara nih. Dengan ketidak milikan, ketidak punyaan akun Instagram ya Pak ya. Bisa loh, hebat. Luar biasa Bapak nih. Apalagi kalau punya. Oh kalau gak punya aja begini loh. Iya, punya. Apalagi punya, gila semua bisa unicorn di mana-mana ya Pak. Kalau besok punya Instagram, Ari jadi unicorn nih Pak. Jangan lupa, kita harus berikan tepuk tangan tentang kemarin baru diluncurkan, Pak Lapari. Iya, guys. Bapak. Congratulations. Pak Rudiantara dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali. Nah, dan hadir juga di antara kita nih, di beanbags lagi nonton dari tadi ini, para konten kreator Indonesia. Oke. Kita tanya dulu nih. Ini beda ya sama buzzer ya? Buzzer, buzzer. Yang lagi hits itu loh. Levelnya udah naik, Kak. Levelnya udah naik, konten kreator ya. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Rudiantara. Tempat ladang saya mencari uang tidak di blokir. Tapi di atas itu saya ingin berterima kasih bahwa infrastruktur internet Indonesia tuh semakin hebat, semakin baik. Terus sekarang. Sekarang Dira. Kalau Dira melihat Pak Hanif. Eh ada Nadine. Hai Nadine. Di sebelahnya Dira. Nah itu Nadine, putrinya Bu Susi. Hai. Saya selalu ditanya, Nadine udah punya pacar belum? Saya bilang belum. Silahkan daftar ke aku. Gitu ya, Dinh? Pasti Ari nyesel deh dari tadi. Wah jangan nih, cari yang lain saya nanti saya ditinggelamkan lagi. Dira, kalau Dira melihat Pak Hanif Dahiri, menaker Republik Indonesia seperti apa? Pak Hanif tuh salah satu menteri favorit saya loh. Semua yang malam ini hadir masuk ke dalam daftar menteri favorit saya. Tapi saya tuh seneng banget lihat Pak Hanif, kesehariannya tuh sangat santai gitu ya. Sangat luas, terus suka bermusik, terus jago nyanyi lagi ya Pak. Apalagi tadi gayanya seka lah, gini-gini kayak rapper gitu. Tapi ternyata dalam pekerjaan, beliau sangat serius dan sangat tegas. Terbukti dengan tadi berhasil melampaui target penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih dan selamat Pak. Jangan pernah berubah dan terus nyanyi ya Pak ya. Bikin awet muda ya Pak ya. Dan satu lagi. Maksudnya Dira terus nyanyi dan latihan maksudnya Dira. Latihan nyanyi. Di sini juga hadir bersama kita ada Chania. Chania Cita Irlani yang adalah head of kontennya Gio Life ya. Mau kasih apresiasi buat Bu Retno dong. Dua kali boleh ya Bu Retno. Boleh-boleh. Oke. Saya sih cukup mengikuti ya track recordnya Bu Retno yang luar biasa penuh integritas. Terakhir saya dapat berita. Bu Retno dapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Belanda, Norwegia dan Peru ya. Dapat penghargaan tertinggi dari perintah Peru. Dari track record itu saya rasa gak mengherankan bahwa akhirnya Bu Retno mengantar Indonesia menjadi tadi anggota tidak tetap Dewan Kamanan PBB. Jadi bisa percaya diri banget kayaknya untuk kabinet berikutnya sih kalau bisa ada Bu Retno lagi. Dan di sini juga saya mau mengapresiasi Bu Susi karena sama-sama perempuan saya senang banget gimana masyarakat Indonesia bisa ngeliat perempuan lebih dari hal-hal yang superficial. Bu Susi punya tato tapi karya Bu Susi, kerja keras Bu Susi yang luar biasa berkualitas past that standard. Membuat orang Indonesia bisa ngeliat substantial dari seorang Bu Susi. Yang dimana terakhir legacy ketika di akhir jabatannya kemarin adalah menghentikan reklamasi Teluk Benoa. Luar biasa. Menyelamatkan ekosistem vital di sana. Saya apresiasi banget Bu Susi. Saya juga berharap Bu Susi ada di kabinet lagi di periode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Orang selalu nanya gitu, menurut Bu Susi masih ada di kabinet atau enggak? Tadi aku udah tanya Pak Hanif, Bu Retno, Pak Rudiantara, kira-kira feelingnya masih di kabinet atau enggak Bu Susi? Apa tuh? Untuk saya, saya ini kan termasuk pendidikan tidak tinggi, punya opportunity to become minister, 30 once in lifetime. So, and I don't think there will be second opportunity. So, I just appreciate yang saya sekarang punya dan sudah lakukan. I'm very happy. Kalau Pak Presiden memerlukan lagi, tentunya kita harus siap. Tapi kalau tidak pun, I'm very honored untuk udah bekerja sebagai menteri. Karena tidak ada mimpi, tidak ada... Ya, it's almost impossible. Biasanya kalau ditanya itu Bu Susi ini langsung mengkaitkan dengan lagu Should I stay or should I go? Nyanyi refrain-nya aja, bisa gak? Dikit aja. Bu, ayo Bu. Eh... Tidak bisa nyanyi. Dikit. Betul. Should I stay or should I go? Should I stay? In what way you should be me, Bu. Berdiri dong. Dan langsung kalau begitu, ada Kiki. Ya. Kiki punya juga pesan dan kesannya terhadap para menteri. Kiki. Semalam saya nonton FTV. Assalamualaikum dong, Kompas TV. Waalaikumsalam. Jawab. Waalaikumsalam. 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 Aduh, benar saya deg-degan banget ini. Karena bisa langsung bertatap muka dengan menteri-menteri kebanggaan Indonesia, teman-teman. Ada Ibu Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika. Ada Ibu Retno, kembaran saya. Ngarep. Menteri Luar Negeri. Dan Bapak. Maaf, disini Bapak nemenin siapa ya Pak? Nemenin siapa? Nemenin siapa? Enggak Pak, bercanda Pak komedi. Kalau gak lucu gak dibiar brosi Pak. Saya tahu betul, Bapak Hanif dah kiri, ya kan? Saudaranya dah kanan. Ntar kalau Bapak itu. Bapak Hanif dah kiri ini keren banget. Karena beliau adalah Menteri Ketenaga Kerjaan. Dan juga sekarang merangkap sebagai Menteri Sementara, Pemuda dan Olahraga. Bapak gak mau nambah satu lagi Pak. Biar jabatannya hat-trick gitu. Abis itu selebrasi dah. Handphone siapa tadi itu? Mungkin teman-teman tahu gitu. Bapak Hanif dah kiri ini. Sebagai Menteri Pemuda Olahraga Sementara itu. Menggantikan Bapak Imam Nahrowi yang tersandung kasus korupsi. Ternyata benar kata pepatah. Kadang kebahagiaan kita tercipta. Karena adanya penderitaan orang lain. Ayo. Ayo. Wah. Berat. Tapi tadi teman-teman lihat ya. Pak Hanif ini sobat ambiar dikempot. Oke. Dan gimana Pak? Apa? Cendol dawat seger cendol cendol. Cendol cendol. Cendol cendol. Cendol cendol. Ting tang. Ting tang. Oke guys. Next ke Bapak Rudiantara. Seorang Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Yang mungkin salah satu tugas kecilnya adalah mengatur tentang sinyal provider dan juga data internet. Jadi kalau kalian selama ini merasa kuota internet kalian cepat habis. Internet kalian lemot. Salahkan aja Bapak ini. Ya kan. Enak banget jadi Bapak Rudi mah enak gitu. Bisa ngatur data internet. Makanya saya rasa Bapak Rudi adalah satu-satunya orang Indonesia. Yang kuotanya gak habis-habis. Saya mah yakin Pak Rudi tuh gak pernah ngerasain lagi Whatsapp gebetan atau checklist satu. Gak pernah Pak Rudi mah gak pernah ngerasain. Buat Pak Rudi itu lagi nonton Youtube gak pernah lemot gitu. Apa itu buffering? Orang beliau yang punya. Tapi ada satu juga tugas dari seorang Menkom Info. Yaitu adalah memblokir status. Memblokir situs-situs dewasa. Tau ya. Ada yang pakai VPN disini. Proksi, proksi. Tugas Bapak Rudi adalah memblokir situs-situs dewasa agar tidak bisa ditonton oleh kita semua. Tapi Bapak mohon maaf. Sebelum di blokir Bapak tonton dulu kagak itu? Saya mau jawaban. Kalau gak ditonton dimana tau harus di blokir. Iya. Makanya saya tuh mau nanya begitu. Pak Rudi. Sebulan ini udah ada berapa video yang Bapak tonton? Eh Bapak blokir. Blokir. Oke. Pembunuhan karakter. Tapi... Tapi beliau ini adalah salah satu menteri yang sangat milenial. Karena hobi beliau adalah main Mobile Legends. Serius. Ya kan Pak ya? Makanya kalau setiap pagi mau ke kantor tuku, Pak Rudi semangat banget. Karena sampai kantor dia mabar sama staffnya. Bukannya kerja, malah mabar. Mabar mabar. Mabar mabar. Main bareng Bu Susi. Oke next kita ke Ibu Retno Marsudi. Tepuk tangan untuk Ibu Retno karena beliau adalah satu-satunya perempuan pertama. Perempuan pertama yang berhasil menduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan saya akan jadi yang kedua. Kalau ada orang dalem. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tapi kalian tau gak sih? Saya pernah baca artikel yang mencengangkan buat saya. Nomor tiga bikin geleng-geleng. Bahwa Ibu Retno Marsudi punya hobi yaitu mengoleksi bandana. Ya oleh imut banget ya anak TK Iya bu di artikel itu ada bener Jadi katanya ibu Retno suka mengoleksi bandana karena rambutnya gampang berantakan Mohon ma bu itu rambut apa rumah tangga artis Gampang berantakan Tapi ngomongin soal rumah tangga Saya tuh paling menolak Dhani rumah tangganya ibu Retno Karena beliau dengan suami itu sama-sama pejabat Tapi rumah tangga itu harmonis aja gitu Karena ibu Retno menjabat sebagai menteri luar negeri Dan suaminya menjabat sebagai ketua RW Betul gak bu ya? Betul gak bu? Luar biasa emang Seimbang sekali Oke guys kita ke raja terakhir Ibu Susi Puji Astuti Luar biasa Menteri yang gaul nyentrik tidak kakut tepuk tangan lu buat beliau Fakta pertama Ibu Susi dipilih oleh pak Jokowi sebagai menteri Dengan alasan yang sangat out of the box Incredible Biar keren aja kita depan ibu Susi Emang ibu Susi doang bisa ngomong bahasa Inggris Jadi saya baca artikel gitu Pak Jokowi mengatakan bahwa Beliau memilih ibu Susi sebagai seorang menteri Karena pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan Sumpah Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa Di negeri ini Banyak orang waras yang gak bisa kerja Ayo jadi orang gila Dan yang keren dari ibu Susi adalah Beliau ini mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun Untuk memajukan komoditas hasil laut Terutama dari daerah kelahiran Jadi di Pangandaran Dan seluruh nilai di Pangandaran Itu menyebut ibu Susi sebagai putri laut Putri laut Dari Pangandaran Pantai Selatan, Jawa Barat Mohon maaf ibu Apakah ibu titisan nyirorokidul? Pantesan aja Berani nengelemin kapal ya kan Di bawah dia punya istana Terima kasih saya Kiki Sabutri Kiki Sabutri Kita akan sekitar kembali saat lagi Tetap lama bersama kami Berhasil ini informatif soalnya ya Informatif banget Langsung informatif ya Susi Belum Ini cari gara-gara ya ibu ya Boleh ibu Selalu ibu ya Kiki Sabutri Ya Terima kasih.